yaitu seputar bagaimana caranya agar kita tidak menjadi korban ghosting selamat menikmati dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada semakin hari, semakin sering saya menerima keluhan dari mereka yang menjadi korban ghosting awalnya berkenalan, kemudian melakukan pendekatan kita dibuat nyaman, kita dibuat sayang tetapi setelah kita nyaman dan sayang, tahu-tahu orang ini menghilang tidak ada kabarnya, tidak ada penjelasan sama sekali tahu-tahu orang ini tidak bisa dicari dan tidak bisa dihubungi itulah yang kali ini akan kita bahas yaitu seputar bagaimana caranya agar kita tidak menjadi korban ghosting terutama bagi anda yang sudah pernah mengalami sebisa mungkin jangan terulang untuk kedua kali langsung saja, yang pertama agar tidak mudah menjadi korban ghosting tidak ada salahnya anda sedikit jual mahal jangan terlalu mudah terbawa perasaan jangan terlalu mudah percaya dan jangan pula terlalu mudah leluh pada rayuan namanya jual mahal bukan berarti anda menutup diri tetapi setidaknya buatlah standar untuk diri anda sendiri jadilah pribadi yang lebih berkualitas agar tidak mudah dibohongi dengan rayuan palsu kemudian cara yang kedua mulai sekarang, mari lebih selektif dalam memilih pasangan jika ada yang mendekati anda jangan serta-merta meletakkan harapan terhadapnya apalagi bila orang ini anda kenal belum lama tetapi di saat yang sama, jangan lantas menetapkan standar terlalu tinggi juga karena jatuhnya orang akan takut mendekati anda yang penting, anda tetap selektif dan tidak gampangan ini akan menghindarkan kita dari orang yang tujuannya hanya main-main saja yang ketiga, bila tidak ingin terus-terusan jadi korban ghosting baiknya anda tidak buru-buru termakan rayuan jangan mudah leluh, tidak peduli sesering apapun orang ini memuji apapun yang dikatakan agar anda tertarik bukan berarti anda harus lekas melirik terutama bila yang ditawarkannya memang hanyalah rayuan saja tanpa ada tindakan apa-apa sekedar angin surga yang tidak ada realisasinya yang keempat, cari tahu dulu tentang orang ini setiap kali anda didekati seseorang ketahui seperti apa latar belakangnya gunakan media sosial atau boleh juga anda tanyakan pada orang lain yang sudah mengenalnya lebih dulu paling tidak ketahui keperibadiannya bagaimana apakah dia sedang mendekati orang lain misalnya atau mungkin ada riwayat kurang baik dalam hubungannya terdahulu agar anda bisa lebih berhati-hati ada pun cara terakhir agar kita tidak menjadi korban ghosting adalah dengan tidak mudah tertipu oleh janji ketika masih di tahapan dekatan tidak jarang orang akan menjanjikan apa saja agar lulu hati kita tetapi tentu saja janji itu tidak menjadi nyata bukannya bahagia selamanya yang ada malah orang ini melenggang seperti tanpa dosa inilah yang menjadikan ghosting itu menyakitkan karena pada awalnya kita dijanjikan macam-macam giliran kita sudah termakan orang ini malah menghilang tanpa jejak, tanpa bekas, pamitan pun tidak jadi bila tidak ingin mengalami hal seperti ini atau tidak ingin mengalaminya lagi ada baiknya kita terapkan 5 cara tadi jangan mudah termakan janji jangan mudah termakan bujuk rayu lebih selektif dalam memilih pasangan cari tahu bunuh latar belakangnya dan sesekali jual mahal juga sampai di sini nah dikata saya cukupkan kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana caranya agar tidak menjadi korban ghosting semoga bermanfaat untuk Anda terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati